Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ibu Lutfi Di perkuliahan hari ini Yang tentunya di setiap perkuliahan itu Saya berusaha membuat kalian untuk menjadi Apa ya Rasa ingin taunya itu akan lebih muncul gitu ya Jadi semakin kalian kuliah itu Semakin apa sih ini Saya ingin tahu tentang ini gitu ya Semoga seperti itu Nah untuk yang lalu kita sudah ada diskusi Dan diskusi dan presentasi dari masing-masing kelompok Dan dari kelas A sampai kelas E Dari semua kelas Itu sudah memberikan yang terbaik Tidak disangka Kalian yang sebelumnya belum pernah tahu Mengenai apa itu Bagaimana hubungan antara manusia dan serangga Bagaimana pengendalian hama terpadu Apa itu predator parasitoid Kemudian apa itu implementasi PHT Dan bagaimana perbedaan PHT atau integrated class management di Indonesia dan di luar negeri Nah itu kemarin kalian sudah menyampaikan kepada teman-teman kalian Luar biasa Kalian belum pernah tahu sebelumnya Tapi kalian bisa mampu untuk menyampaikan itu kepada teman-teman kalian Luar biasa sekali ya Terima kasih atas partisipasinya Dan kesungguhannya dalam mengikuti Kelas teknologi pendalanan hama ini Nah sekarang kita waktunya untuk belajar satu persatu Dari materi diskusi yang sudah kita ikuti minggu lalu Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Human insect relationship Ternyata ada hubungan antara manusia dan serangga Bagaimana hubungannya Apakah semua serangga itu Dia mempunyai hubungan yang saling menguntungkan Atau beneficial Atau malah saling merugikan Nah kita bahas satu persatu ya Jadi mulai dari pendahuluan Biodiversitas kita itu decline Decline itu menurun Mengapa menurun? Itu yang menjadi pertanyaan Sehingga Jadi masalahnya itu Lebih dari itu ya Kita tidak hanya Kita tidak hanya kehilangan banyak serangga ya Disitu disebutkan We were not just losing insects or peace Tetapi kita juga Apa namanya Kehilangan wetland Kemudian Daerah-daerah freshwater Rawa dan lain sebagainya Disini disebutkan Ada berbagai literatur Yang menyebutkan bahwa Biodiversitas dari Butterfly Kuku-kuku Burung Kemudian Komunitas serangga Itu banyak yang menurun ya Salah satu penyebabnya Atau mungkin menjadi Central problem Itu apa? Disitu disebutkan ada Agriculture is far to simplify Yang artinya Sistem pertanian kita ini Semakin kesini itu Bukan semakin Diverse Semakin beraneka ragam Namun semakin simple Semakin monopultur Semakin monopultur Jadi Ceraknya Apalagi sekarang ini Ada yang polikultur ya Lebih kepada monopultur Dan dari Sistem pertanian yang monopultur itu Pasti akan menyebabkan Menyebabkan Apa namanya Keaneka ragamanya Juga akan turun Nah kenapa? Karena mungkin disitu Ada beberapa Beberapa serangga Yang saya notapin di Hama Itu Tinggi Dan Musuh alamnya rendah Dan lain sebagainya Seperti itu ya Jadi Tidak ada Kurang seimbang Kemudian juga Kehilangan Diversitas serangga Dan kelimpahan serangga Itu juga Akan mempengaruhi Food webs Atau jaring-jaring makan Kita kan sudah Ketahui Bahwa dalam jaring-jaring Makanan Setiap organisme Di dalam Satu rantai Itu Mempunyai peranan Yang masing-masing Jika misalnya Satu atau Sebagian itu Hilang Pasti Ada sesuatu yang Berkurang dan Tidak seimbang Yang juga akan Yang mempengaruhi Dari ekosistem Servaises Apa itu Ekosistem Servaises Ekosistem Servaises Itu adalah Berbagai Benefit Atau berbagai Keuntungan Yang diberikan Oleh lingkungan Atau oleh Ekosistem yang Sehat Kepada manusia Jadi itu Kita mendapatkan Banyak benefit Dari alamnya Itu yang Dinamakan Ekosistem Servaises Jadi ekosistem kita itu Memberi Ekosistem kita itu Memberi Baik Segala Atau Banyak hal Termasuk dari Including Disitu Disebutkan Ada agro Ekosistem Misalnya Sistem sawah Kita Diberikan Padi Forest Ekosistem Kita diberikan Kayu Aquatic Ekosistem Kita diberikan Ikan Dan lain sebagainya Juga dari serangga Kita mendapatkan Banyak hal Dari serangga Apa yang Kita dapatkan Dari serangga Tidak Disadari Serangga itu Membantu Polinasi Dan Kalau polinasi Itu berhasil Maka Ya Kalau polinasi Berhasil Otomatis Dia terserbuki Dan kemudian Tanaman tersebut Akan menghasilkan Sesuatu Yang akan kita Konsumsi Seperti itu Kemudian Kalian ingat Lebah ya Lebah itu Memberikan kita Madu Propolis Dan ada Banyak Sekali ya Yang Ekosistem Yang Ekosistem Berikan Itu Kepada kita Nanti kita Akan Kepas Satu Per satu Dalam Materi Hari ini Oke Oke Kemudian Loss of Insect Is certain To have Adverse Effect On Ecosystem Functioning Yang Intinya Disini Adalah Kehilangan Serangga Serangga Itu Juga Memiliki Efek yang buruk Terhadap Ekosistem Fungsi ekosistem Serangga Disini Dikatakan Sebagai Central Role Atau Peran Mempunyai Peran Utama Dalam Beberapa Proses Berbagai Proses Polinasi Herbivory Dan Herbivory Ada Serangga Apa Namanya Sebagai Herbivory Dan Ada Serangga Itu Sebagai Food Source Hewan Lain Seperti Dia Food Source Atau Super Makanan Dari Burung Dan Sebagainya Atau Dia Apa Namanya Food Source Dari Tingkat Trofik Yang Lebih Burung Mamalia Amfibi Dan Sebagainya Serangga Juga Memproduksi Selain Honey Juga Memproduksi Silk Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Serangga Dan Sebagai Contohnya 80% Dari Wild Plants Dari Tanaman Tanaman Liar Itu Berged Depend On Insect For Pollination Tergantung Tergantung Serangga Tergantung 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 Serangga Polinasi 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 Sangat Penting Sekali Apalagi Di Negara Subtropis Kalau Di Negara Tropis Kita Biodiversitas Mungkin Lebih Tinggi Daripada Yang Iklim Tropis Eh Sorry Subtropis Sebagai contohnya, kalau di subtropis atau di negara-negara yang empat musim sebagai salah satunya di Belanda Mereka menanam di greenhouse Karena tidak setiap musim mereka cocok untuk menanam komoditas tertentu Sedangkan mereka harus menghasilkan makanan atau komoditas secara terus menerus Lalu apa yang mereka perbuat, mereka menanam di greenhouse Dan di greenhouse itu juga polinasinya pasti kurang sekali Dia tidak bisa mengandalkan serangga-serangga yang ada di alam untuk polinasi Oleh karena itu, seperti yang sudah saya katakan lalu bahwa di negara-negara barat itu Sebagai contohnya di Eropa, itu banyak produsen Ini bukan kalau produsen pes istri sintetik sudah biasa ya Namun ini adalah produsen agen biologis, agen hayati dan lain sebagainya Jadi mereka membeli bumblebee Bumblebee itu sejenis lebah untuk polinasi Dan mereka beli bumblebee di suatu perusahaan Dan kemudian menempatkan di greenhouse mereka Dengan harapan si bumblebee tersebut bisa menyerbuki tanaman Dan berhasil Dan mereka mengasihkan Betapa tergantungnya tanaman itu terhadap polinator Yang sebelah kanan Sebelah kanan ini adalah gambar dari lebah Dimana yang sudah kalian pelajari di mata kuliah lalu Di bagian tungkai dari lebah itu Dia ada polen basket Polen basket intinya adalah Dia menaruh polennya itu disitu Terbawa disitu dan juga diseluruh tubuhnya Dan kemudian dia berpindah Dan otomatis Tidak langsung penyerbukan terjadi Nah sekarang kita beranjak ke where do insect live Jadi dimana serangga itu tinggal Ternyata insect live in a variety of habitat Jadi beragam habitat dia bisa hidup Dia bisa hidup di forest, desert, dust line, cave, garden, plantation Bahkan di perumahan ya Serangga itu hidup bisa Sebagai contoh hama urban ya Hama urban itu apa hama urban? Kalau serangga ada rayak, pecoa, semut dan sebagainya Jadi banyak ya Mulai dari gurun, gua, plantation, pekebunan, horticulture, fields, dan sebagainya Dia ada dimana-mana Dan bagaimana insect itu sebagai friends or enemies? Kalau sebagai friends, otomatis dia sebagai beneficial insects Dan kalau enemies, musuh itu dalam tanul kutip sudah sebagai hama Ternyata the majority of insects are beneficial Jadi mayoritas dari serangga itu menguntungkan atau neutral ya Jadi itu mayoritasnya seperti itu Namun minor dari serangga atau sebagian kecil dari serangga itu menyebabkan Do cause great harm to human plants and other animals Jadi dia berakibat buruk ya Untuk manusia, tanaman, dan hewan lain Jadi banyak yang serangga itu menjadi parasit di human Ada kutu, itu kan insect juga ya Kutu, kutu mana? Kutu rambut Bahkan ada yang namanya Kutu yang hinggap di manusia Kutu rambut ya Dan ada juga ya Kutu kelamin Itu ada juga di orang gila biasanya Selain itu Kalau di human apa ya? Oh gitu, caplak Apa namanya? Cimi-cidi Cimi-cidi itu apa sih? Bed bug Nah bed bug ya Atau kutu kasur itu juga Great harm to human Clients sebagai hama Banyak kalau insects as a pest on plants Kemudian insects do cause harm to animals Contohnya Seperti sapi Itu banyak juga Apa namanya? Yang seperti itu ya Yang dia menghisap Darahnya juga ada Kemudian ada tabanide Dia menghisap darah Apa namanya? Hewan juga Hewan ternak Dan ada banyak lagi ya Jadi Sebagai Sebagian besar Itu adalah beneficial Kemudian How are insect beneficial to human? Bagaimana Serangga itu Memberi manfaat Pada manusia Yang pertama Kita akan bahas Mengenai insect as food Insect as food Itu adalah Apa namanya? Serangga itu Sebagai makanan Serangga sebagai makanan Atau disebut dengan Edible insect Edible insect Itu adalah Serangga yang Secara khusus itu Untuk Human consumption Untuk konsumsi manusia Untuk konsumsi manusia Sebagai As a wall Whole Or as an ingredient In processed food Bisa dimakan utuh Atau Atau Sebagai Itu ya Apa namanya? Kayak topping Topping kok serangga Jadi Sebagai contohnya Burger Pasta Snacks Itu ada Di Negara Barat Itu ada Jadi Itu adanya Insect burger Cricket cookies Made with ants Yang snack Snacks Di sini belum ada Dan Budaya Culture And biological Process Of eating Insect Budaya Atau Proses Biologi Dari Memakan Serangga Itu Disebut Dan Dideskripsikan Sebagai Entomofagia Jadi Kemudian Untuk Meningkatkan To increase Consumer Interest In Western Market Untuk Meningkatkan Apa Daya Tarik Konsumen Itu Terhadap Produk Serangga Jadi Insect Have Been Processed Into Non Recognizable Form Jadi Serangga Itu Diproses Dulu Menjadi Bentuk Yang Enggak Serangga Banget Gitu Atau Bentuk 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 Lain Seperti Jadi Tepung Jadi Powder Dan Sebagainya Namun Ada Banyak Challenge Ada Banyak Tantangan Ketika Kita Mengkonsumsi Serangga Karena Apa Karena Kita Ada Isu Mengenai Food Safety Jadi Safety Concert Apa Itu Food Safety Jangan Sampai Kalian Apa Namanya Mahasiswa Pertanian Kalian Ngomong Food Safety Food Security Tapi Kalian Belum Tahu Betul Apa Itu Nanti Kita Belajari Dan Untuk Produksi Masa Dari Apa Pangan Berbasis Serangga Itu Pasti Perlu Teknologi Canggih Dan Perlu Dana Dan Sebagainya Jadi Banyak Yang Harus Diperhitungkan Dari Segi Teknologi Mesin Yang Dibunyakan Karena Yang Namanya Kita Memproduksi Serangga Namanya Serangga Mempunyai Metamorfosis Siklus Hidup Yang Berbeda Yang Apa Namanya Berbeda Beda Dan Juga Temperatur Mungkin Temperatur Temperature Control As That Is For Insect Jadi Ada Banyak Yang Harus Kita Perhatikan Salah Satunya Adalah Ancaman Terhadap Food Safety Apa Itu Food Safety Jadi Lebih Kepada Bagaimana Isu Mengenai Keamanan Pangan Bagaimana Makanan Tersebut Bisa Dikatakan Food Safety Pangan Kalian Aman Pangan Kalian Aman Itu Kalau Ada Tidak Ada Tiga Hal Kontaminan Food Food Contamination Can Be Biological Physical And Chemical Yang Artinya Adalah Jadi Pangan Yang aman Itu Pangan Yang Tidak Terkontaminasi Oleh Kontaminan Biologi Kontaminan Fisik Dan Kontaminan Kimia Kontaminan Biologi Itu Ketika Makanan Itu Terkontaminasi Oleh Organisme Hidup Atau Ada Sesuatu Misalnya Terkontaminasi Apa Namanya Kalau Kalian Makan Kemudian Kalian Temu Ulet Kecil Nah Itu Kontaminan Biologi Kalian Makan Eh Ternyata Disitu Sudah Berjamur Nah Itu Kontaminan Biologi Jadi Pangan Kalian Tidak Aman Tidak Safety Jadi Yang Yang Kedua Adalah Pangan Itu Aman Ketika Tidak Ada Kontaminan Fisik Fisik Kontaminan Fisik Disini Adalah Artinya Benda Asing Yang Masuk Kedalam Makanan Tersebut Atau Masuk Kedalam Proses Produksi Misalnya Kalian Beli Makanan Kemudian Ada Jangan Beli Makanan Masak Sendiri Kalian Masak Sendiri Kemudian Ada Disitu Selai Rambut Nah Rambut Itu Merupakan Kontaminan Fisik Kalian Masak Nasi Kemudian Disitu Ada Ada Krikil Itu Merupakan Kontaminan Fisik Kemudian Ada Lagi Kontaminan Kimia Kontaminan Kimia Adalah Ketika Makanan Terkontaminasi Dengan Substansi Bahan Kimia Seperti Ada Pestisida Residu Pestisida Yang Terlalu Tinggi Salah Satu Dan Adanya Toksin Toksin Yang Dihasilkan Oleh Sudah Kalian Sekarang Sudah Tahu Apa Artinya Food Safety Jadi Pangan Itu Aman Ketika Tidak Ada Tiga Komponen Biological Contaminan Fisikal Contaminan Kemudian Yang Kedua Insect As Medicine Disini Insect Have Long Been Used In Medicine Insect Itu Sudah Lama Digunakan Untuk Untuk Dalam Dunia Kedokeran Ada Salah Satunya Meng Keterapi Jadi Semacam Gioterapi Yang Dia Mempergunakan Neget Atau Belatung Hidup Dan Kemudian Dimasukkan Kedalam Jaringan Atau Yang Luka Bulit Atau Jaringan Yang Luka Dan Kemudian Tujuannya Untuk Membersihkan Dan Membersihkan Dan Jaringan Jaringan Yang Mati Seperti Itu Insect As Medicine Jadi Ini Ada Apa Namanya Ada Review Ada Jurnalnya Bisa Dibaca Insect With Potential Medicinal Significant Kemudian Yang Ketiga Ada Insect Producing Available Product Jadi Serangga Itu Juga Memproduksi Ini Ya Produksi Produk Seperti Produk-produk Yang Dikomersialkan Insect Insect Can Be A Big Business Serangga Itu Bisa Menjadi Big Business Bisnis Yang Besar Serangga Dan Produknya Itu Banyak Dijual Untuk Yang Tadi Saya Bilang Pollination Pollination Pharmaceutical Kemudian Human Path Ada Human Path Dari Serangga Ada Ada Kecowak Madagaskar Itu Salah Satunya Ada Yang Sebagai Piaran Manusia Dan Kemudian Banyak Serangga Sebagai Apa Namanya Untuk Hewan Uji Riset Dan Juga Work Of Art Jadi Ada Seni Disini Sebelah Kanan Ini Adalah Ini Adalah Apa Namanya Perhiasan Perhiasan Yang Terbuat Dari Yang Bentuknya Ini Sangat Mirip Dengan Ini Perhiasan Delang Atau Kalung Ini Di Meksiko Bentuk Naitu Beatles Beatles Itu Lumbang Kemudian Ada Available Produk Lain Ada Royal Jelly Biswag Cocon Sutra Di Wuhan Ini Cocon From Silk Production Factory Dan Sebagainya Dan Ini Yang Saya Bilang Tadi Insect Producing Available Product Tadi Saya Cerita Mengenai Bumble Bee Bumble Bee Itu Lebah Yang Non Honey Tidak Menghasilkan Madu Sedangkan Lebah Yang Memproduksi Madu Itu Ada Apiculture Dan Meliponic Culture Apiculture Itu Lebah Madu Sedangkan Kalau Meliponic Culture Itu Stingless Bee Yaitu Lebah Tanpa Sengat Beda Jadi Bee Lebah Itu Ada Dua Yang Menghasilkan Honey Dan Non Honey Dan Ada Apiculture Dan Meliponic Culture Bedanya Apa Kita Belajar Dulu Yang Apiculture Apiculture Apis Itu Dari Bee Itu Lebah Apiculture Is Bee Kipping Bee Kipping Itu Dari Peternakan Lembah Yang Memproduksi Honey And Wax Memproduksi Madu Spesies Ada Apis Melifera Apis Serana Apis Negro Singta Dan Sebagainya Jadi Biasanya Apis Sedangkan Apiculture Honey Bee Jadi Dia Menghasilkan Lebah Madu Dengan Genus Apis Sedangkan Yang Kedua Meliponic Pulture Stingless Bee Lebah Tapi Tidak Bersengat Lebah Tapi Tidak Bersengat Jadi Dunia Sekarang Lagi Marak Stingless Bee Gipping Jadi Peternakan Lebah Tanpa Sengat Is A Sustainable Activity That Does Not Harm The Environment Tidak Merugikan Lingkungan Dan Dia Juga Menghasilkan Honey Dan Propolis Juga Dan Juga Dapat Meningkatkan Produktivitas Dari Tanaman Karena Dia Membantu Penyelunan Stingless Bee Are Small Dan Spesies Yang Paling Banyak Adalah Triguna Bisa Dilihat Yang Gambar Di Bawah Ini Adalah Perbedaan Ukuran Bagaimana Honey Bee Genus Apis Yang Sebelah Kanan Sangat Besar Sedangkan Genus Dari Meliponiculture Triguna Sangat Kecil Sangat Berbeda Ukuran Antara Lebah Apis Dan Lebah Tanpa Sangat Lebah Lebah Tanpa Sangat Gedenya Seujung Kuku Sangat Kecil Ya Kira-kira Seujung Kuku Kecil Oke Ini Ini Adalah Koloni Lebah Jadi Coba Kalian Lihat Yang Sebelah Kanan Ini Adalah Interest Overtime Interest Internet Searching Jadi Sekarang Ini Kalau Dilihat Dari Lima Tahun Kebelakang Itu Trend Trend Pencarian Kata Madu Di Internet Sangat Tinggi Sekali Orang Apalagi Jaman Pandemi Orang Belomba Meningkatkan Imun Mereka Mencari Madu Mencari Honey Namun Yang Kurang Mendapat Perhatian Disini Adalah Lepeng Hasilnya Ternyata Searching Trend Di Internet Juga Sangat Sedikit Mengenai Lebah Padahal Lebah Itu Penting Itu Adalah Mengenai Internet Searching Trend Between Honey And Bee Jadi Dan Yang Sebelah Atas Ini Adalah Sarang Dari Lebah Madu Apis Apiculture Yang Bawah Ini Adalah Meliponiculture Meliponiculture Ini Adalah Trigona Yang Sangat Kecil Sekali Ini Ini Ada Jadi Dalam Satu Sarang Itu Ada Biasanya Sarang Stingless Atau Apa Namanya Lebah Tanpa Sangat Itu Salah Satunya Adalah Di Dalam Bambu Mereka Disitu Biasanya Ada Apa Namanya Kecilnya Jalan Masuknya Itu Kecil Sekali Disini Dan Disini Ada Anakan Ada Tempat Simpan Madu Dan Sebagainya Ini Nanti Bisa Dilihat Yang Sebelah Kanan Ini Ini Adalah Kotak Kotak Yang Apa Namanya Bagaimana Bagaimana Cara Kita Membudidayakan Stingless B Itu Ada Kotak Kemudian Kotak Tersebut Ada Lubangnya Dan Kemudian Lubangnya Kecil Kemudian Kita Taruh Disitu Ada Sedikit Sarangnya Dari alam Dan Kemudian Nanti Secara Otomatis Stingless B Masuk Disitu Dan Kemudian Masih Seperti Itu Nanti Akan Ada Video Yang Menarik Yang Bisa Dipelajari Dari Stingless B Selanjutnya Adalah Insect As One Of The Essential Food Chains In The Ecosystem Disini Adalah Serangga Itu Sebagai Apa Namanya Salah Satu Faktor Yang Esensial Dalam Siklus Hidup Di Dalam Ecosystem Jadi Siapa Makan Siapa Setiap Makhluk Hidup Di Dalam Suatu Rantai Makanan Itu Kan Pasti Sangat Hubungan Baik Itu Dari Misalnya Dari Produsen Tanamannya Kemudian Hamanya Musuh Alamnya Siapa Detritifor Siapa Pengurainya Siapa Dan Sebagainya Jadi Setiap Organisme Itu Mempunyai Peranan Masing-masing Dalam Ecosystem Seperti itu Ya Oke Lanjut Ya Kemudian Insect As Friends Of Farmer Jadi Serangga Itu Sebagai Teman Petaninya Jadi Serangga Itu Memberikan Keuntungan Ya Kepada Misalnya Kepada Petani Ya Dari Dari Jasa Mereka Polinasi Untuk Mengendalikan Hama Kemudian Untuk Mendekomposisi Orecycling Atau Dau Ulang Atau D3 T4 Perombak Bahan Organik Kemudian Dan Juga Untuk Peningkatan Kualitas Tanah Juga Banyak Kemudian Sebagai Musuh Alami Sebagai Musuh Alami Itu Ada Predator Sudah Kemarin Sudah Sedikit Disikung Waktu Diskusi Predator Itu Adalah Organisme Yang Dia Memangsa Seperti Apa Contohnya Predator Jadi Sepanjang Hidupnya Dia Selalu Memangsa Sampai Mati Contoh Predator Apa Contoh Predator Itu Salah Satunya Mantide Mantide Kemudian Ada Lagi Odonata Kemudian Ada Lagi Koleoptera Misalnya Stapil Indide Cocopet Dan Ada Banyak Predator Di Ekosistem Ini Dan Parasitoid Parasitoid Itu Organisme Yang Hidup Di Dalam Atau Pada Inangnya Dan Lama Kelamaan Dia Akan Mematikan Inangnya Namun Tidak Secara Langsung Dan Dia Bisa Hidup Secara Eksternal Atau Sebagai Secara Ektoparasitoid Atau Secara Internal Atau Sebagai Endoparasit Jadi Kalau Ektoparasit Ektoparasit Biasanya Si Ektoparasit Yang Sebelah Atas Ini Tentangnya Anda Biasanya Menempel Ektoparasit Ektoparasit Dia Di Dalam Organisme Jadi Misalnya Ini Ada Parasitoid Bracodide Familia Ini Imago Parasitoid Yang Atas Kemudian Dia Menusukan Ofipositor Kemudian Bertelur Telurnya Di Dalam Apa Namanya Tubuh Dari Organisme Ini Dan Kemudian Dia Akan Berkembang Biak Disitu Dan Kemudian Lama Kemudian Seperti Itu Jadi Parasitoid Selalu Memburuhi Nangnya Dan Ada Ada Yang Sebut Dengan Parasit Parasit Itu Organisme Yang Dia Itu Dia Mengganggu Organisme Tersebut Namun Biasanya Dia Tidak Selalu Ini Tidak Selalu Mematikannya Ini Contoh Contohnya Adalah Parasitoid Seperti Ini Terparasit Ini Ulatnya Terparasit Dan Dia Kelama-kelama Dan Kemudian Ini Mereka Kan Juga Parasitoid Serangga Juga Jadi Ini Sedang Pasar Pupa Dan Kemudian Dia Pasar Imago Setelah Imago Dia Kemudian Mencari Inang Lain Memarasit Lain Dan Memarasit Lagi Dan Kemudian Selanjutnya Selain Sebagai Predator Parasitoid Dan Parasit Juga Ada Polinasi Polinasi Is Mutually Beneficial To Plants And To Polinator Jadi Saling Saling Menguntungkan Antara Tanaman Dan Polinator Polinator Atau Si Lebah Itu Dia Mendapatkan Nektar Atau Polen Dari Bunga Yang Mereka Kunjungi Sedangkan Kemudian Kemudian Dan Tanaman Nanti Tersebut Kemudian Atau Dibentuk Penyakit Dan Kemudian Ada Apa namanya Polinator Mendapatkan Karbohidrat Dan Protein Vitamin Mineral Dari Polen Atau Dari Nektar Yang Mereka Hisap Untuk Kebugaran Mereka Dan Yang Namanya Polinator Yang Namanya Musuh Alami Predator Parasitat Itu Membutuhkan Refugia Refugia Itu Sejenis Tanaman Tanaman Berubah Mereka Suka Hidup Disitu Jadi Pentingnya Ketika Di Lahan Itu Menanam Tanaman Efugia Nanti Kita Akan Belajar Seperti Itu Kemudian Namun Saat Ini Ada Isu Yang Sangat Fantastik Sekali Dengan Lebah 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 Itu Disini Disebutkan Ada Global Crisis Ada Crisis Global Yang Dinamakan CCD Atau CCD Itu adalah Colony Collapse Disorder Apa itu Colony Collapse Disorder Itu adalah Keruntuhan Koloni Keruntuhan Koloni Jadi Yang Namanya Lebah Ini Tiba 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 Dia Hilang Tiba Tiba Dia Mati Jadi Apa Yang Terjadi Mengapa Mereka Hilang Jadi Kita Pelajari Ya CCD CCD Colony Collapse Disorder Itu adalah Fenomena Abnormal Yang Terjadi Ketika Mayoritas Lebah Pekerja Or Worker Beasts Of Apis Melifera Spesies Apis Melifera Itu Hilang Severe Itu Fenomena Normal Jadi Fenomena Ini Terjadi Pada Akhir Tahun 2006 Jadi Populasi Dari Apis Melifera Itu Sangat Turun Drastis Terutama Di North America Dan Kemudian Dan Sebenarnya Beekeepers Atau Peternak Lebah Itu Sudah Mulai Mengamati Fenomena Ini Sejak Tahun 1998 Jadi Colony Collapse Disorder Itu Terutama Di Daerah Daerah Subtropis Itu Sangat Menimbulkan Kerugian Ekonomi Yang Sangat Signifikan Kenapa Karena Lebah Lebah These Are One Of The Pollinator Of Agriculture Crops Which Are Imported European Trading Community Jadi Yang Namanya Lebah Itu Merupakan Pollinator Utama Di Pertanian Mereka Karena Komoditas Komoditas Perdagangan Mereka Itu Disebut oleh Lebah Tersebut apa yang terjadi ketika lebah tersebut tiba-tiba menghilang mati sehingga mereka tidak bisa menghasilkan tanaman itu lagi jadi ada banyak apa namanya ada banyak alasan ya number of risks disitu disebutkan salah satunya adalah penggunaan pesticida neonicotinoid mereka menggunakan pesticida neonicotinoid kemudian infeksi dari mites itu adalah tungau patogen patogen itu adalah penyebab penyakit terutama pada serangga genetik juga kemudian ada alasan habitat destruction akibat dari lingkungan yang mereka yang tidak bagus atau sudah tidak baik atau sudah rusak perubahan pola beekeeping juga menjadi salah satu alasan juga dan banyak kombinasi kombinasi faktor yang kemudian menyebabkan si colony collapse disorder ini terjadi jadi sekarang kita menulis apa sih itu neonicotinoid neonicotinoid itu adalah insektisida sistemik yang banyak digunakan pada banyak tanaman yang ada di sana jadi banyak studi banyak penelitian menerah bahwa yang namanya neonicotinoid itu menimbulkan adverse ecological effects menimbulkan efek dampak buruk terhadap ekologi tidak hanya tidak hanya bee tidak hanya pada lebah namun juga loss of birds ya disitu disebutkan water invertebrates land invertebrates butterfly and moss dan lain sebagainya jadi banyak biodiversitas mereka sangat turun drastis tidak hanya pada lebah namun juga honeybee bumblebee capung kumbang butterfly dan lain sebagainya itu hilang aja dan bahkan disitu disebutkan bahwa disana juga menggunakan seed treatment seed treatment seed treatment itu adalah perlakuan benih jadi benih mereka itu diperlakukan dengan insektisida bahan aktifnya neonicotinoid ini satu penelitian mengikutkan bahwa satu benih jagung itu dapat satu benih jagung yang diberikan seed treatment perlakuan neonicotinoid itu dapat membunuh 160.000 lebah bayangkan sebegitu hebatnya dan untuk saat ini neonicotinoid terekristasi di lebih dari 120 negara dan dia merepresentasikan 20% dari global market di insektisida itu menggunakan bahan aktif neonicotinoid ini merupakan salah satu penyebab mengapa colony collapse disorder itu terjadi seperti itu oke dan ini ada peranan dari serangga lain serangga yang lainnya yaitu decomposing and soil improvement jadi untuk dekomposisi dan untuk peningkatan ini tanah ya inside an ecosystem you have to decompose feeding on dead matter or decaying jadi di dalam ekosistem kita kita mempunyai decompose dia apa dia dia makan materi-material yang atau dia makan bahan-bahan yang membusuk merombak bahan busuk menjadi bahan organik dan kemudian bahan organik tersebut ter-recycle di dalam ekosistem tanpa adanya decompose organisme yang mati itu tidak akan bisa ter-recycle jadi living matter jadi yang namanya decompose itu peranannya sangat penting sekali dalam ekosistem salah satu decompose dari serangga itu ada yang namanya dang beetle itu disebut dengan kumbang kotoran kenapa disebut dengan kumbang kotoran atau disebut sebagai ruler jadi dia membulat-bulatkan kotoran dia fit on fesis dia makan fesis yang namanya dang beetle dan dia kesukaannya dia mempunyai habit dia mempunyai kebiasaan dia menggulung-gulungkan kotorannya itu dan kemudian which are used as a food source or breathing chamber digunakan sebagai sumber makan atau sebagai tempat berkembang biaknya breathing dang beetles play a role in agriculture and tropical forest by burying and consuming dang by improve nutrient recycling and soil structure disini disebutkan bahwa dang beetle itu mempunyai peranan yang penting di dalam ekosistem kita dengan dia itu juga apa namanya dia dia mengkonsumsi kotoran dan juga dia merecycle dan menjadi tanah itu kemudian menjadi lebih sempurna kemudian kita beralih ke how are insects harmful to agriculture and health bagaimana serangga itu menjadi apa namanya berbahaya bagi pertanian kita dan juga perumahan disitu disebutkan bahwa pes adalah organisme yang berinterferensi dengan aktivitas manusia disebut berinterferensi dari bersikungan dengan kepentingan manusia jadi kalau dalam tanda kutip kalau pes disebut hama itu sebenarnya tidak hanya serangga ada atropoda ada molusca seperti seperti hama itu salah satu hama pada tanaman padi itu ada keong itu juga hama juga kemudian hematut pathogen vertebrate wheat dan sebagainya itu kalau dalam bahasa yang dispece seperti itu jadi ada banyak bahkan pes itu tidak hanya serangga namun juga misalnya gajah gajah itu juga ada beberapa gajah mungkin di daerah di daerah tentu sebagai hama karena berinterferensi dengan perkembunan babi hutan kemudian tikus serangga itu disebut hama ketika bagaimana ketika mereka mereka dapat mereduksi atau mengurangi kuantitas atau dan kualitas makanan food and feed jadi makanan atau makanan jadi mengurangi kualitas dan kuantitas kemudian merusak komoditas mulai dari panen mulai dari awal kemudian panen processing marketing dan bahkan storing karena ada banyak juga hama-hama store product invest atau hama-hama gudang hama gudang itu misalnya kutu beras dan tidak hanya kutu beras saja ada kalau sobrukus misalnya yang ada di kacang hijau insect are fast when transmit disease organism to man or plants or animal dia disebut mengganggu atau hama karena dia bisa mentransmisikan penyakit ke manusia misalnya atau ke hewan atau ke tanaman lain karena ada banyak juga sebagai faktor serangkai sebagai faktor penyakit bagi tanaman juga kemudian dia disebut hama ketika dia mengganggu manusia atau hewan kemudian dia merusak ornamental plants merusak tanaman hias bunga dan sebagainya dan juga merusak rumah kalian dan other personal problem banyak definisinya sebelah kanan ini ada kumbang beras yang kumbang kuruk kulionide ini sitopilis orisei ini adalah epit sebagai faktor penyakit tanaman dan ini adalah bedbugs dan kemudian ini ada pest outbreak in agriculture jadi ada suatu ketika ada ledakan hama karena banyak yang bisa menjadikan hama itu kemudian yang meledak apa apa pemicunya hama itu meledak pemicunya salah satunya adalah monoculture jadi pertanian kita itu banyak yang monokultur ini namanya monokultur biasanya cuma satu misalnya padi-padi aja otomatis biodiversitasnya rendah misalnya biodiversitas rendah musuh alami rendah kalau musuh alami rendah otomatis kan hama bisa hama tidak ada yang mengendalikan dan yaudah hama berkembang sampai suatu ketika mencapai puncaknya ada PSOP kemudian terjadi ledakan hama karena ada introduksi introduksi dari paritas barat atau crop baru kemudian ada introduksi spesies baru introduksi atau invasi jadi invasion of new spesies jadi baru-baru ini tahun 2019 ada ledakan populasi hama apa namanya hama ulat jagung spodoptera fruity berda dan dia masuk ke Indonesia itu tahun sekitar 2 tahun lalu eh sorry tahun 2019 dia masuk ke Indonesia dan itu datangnya dari Amerika jauh-jauh gimana hama tersebut datang dari Amerika dan mungkin bisa terbawa dari misalnya kita ekspor impor kegiatan jagung kemudian dia terbawa di jagung dan kemudian ternyata dia sampahnya juga ikut terbawa dan kemudian disini iklimnya lebih cocok karena kemudian suatu ketika dia press outbreak dan dia bisa menginvasi ke daerah-daerah lain dan bahkan sekarang bisa menyebar ke seluruh Indonesia kemudian climate differences jadi perbedaan klimat misalnya di spodopter Fugipeda itu di daerah asalnya biasa saja populasinya misalnya kemudian kalau disini di daerah tropis yang lebih cocok kemudian spacing of planting spacing of planting ini adalah jarak tanam mungkin terlalu rapat juga lead to pass out continuity of planting ini adalah tanam itu terus tidak ada tidak ada pergantian komoditas jadi itu juga akan lead to pass out breaking up jadi pentingnya rotasi tanaman disitu kemudian dan juga use of pesticide penggunaan pesticide yang berlebihan kemudian itu juga akan apa namanya akan banyak efeknya ada resistensi terhadap hama jadi hama itu menjadi resisten kalau sudah resisten kita kendalikan dengan persisida itu dengan dosis setinggi apapun tidak akan mempan dan dampaknya apa economic impact nya apa apa namanya crop failure jadi gagal panen dan rejection of export commodities kemudian komoditas-komoditas ekspor kita direjek oleh negara lain karena ada hama hama baru dan sebagainya ini insect at the past in-house banyaknya ada rayap kemudian ada semut kecoa termite ini ada ratu rayap masih ingat ratu rayap ini gini sebenarnya ratu rayap ini tubuhnya ada pembekakan abdomen dengan pisau gastrik jadi pelajar lagi dan ini adalah I think this is the last part of this lecture mengenai Vespa Afinis Vespa Afinis itu adalah apa namanya dia apa nih tawon ya ada di tropis dan subtropis ini sangat berbahaya sekali dan dia bisa menyebabkan kematian ya karena sengatan dari Vespa Afinis kalian harus hati-hati ya kalau ada Vespa Afinis di situ jadi dia bisa menyebabkan kematian karena ada kegagalan organ biasanya nest of Vespa Afinis sarang dari Vespa Afinis itu di pohon yang tinggi dan kalau di tropis itu biasanya bentuknya seperti buah biru seperti ini yang memanjang kebawah kalau di subtropis ronde top jadi agak mulat seperti itu dan ini sangat berfaya sekalinya efek sengat lainnya kemudian apalagi jika kalian mendapatkan sarang ini coba kalian segera menghubungi pihak yang berwajib ya ini sebagai contohnya ini ada nih ya himbawan jika menjumpai sarang tawan vespa di kelaten bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian gulung sawit juga ini ada jadi ini ada bahkan di kelaten ada silahkan hubungi damkar kelaten ya jadi vespa avinis itu piktam ganjurus buat entah yang hubungi apalagi dia yang menyerang itu berkelompor itu sangat berbahaya sekali dan ketika tersengat itu bisa mebangun kematian kemudian di alam si vespa avinis itu berperan sebagai predat dia memangsa serang lain oke seperti biasa take home assignment silahkan dikerjakan ada resume kemudian resume video juga dan kemudian mohon untuk menjawab ada beberapa tiga pertanyaan ya what is integrated past management apa itu integrated past management atau pengendalian hama terpadu kemudian yang kedua adalah define what kind of things that we should concern before implementing IPM coba apa ceritakan ya apa yang harus kita ketahui sebelum kita mengimplementasikan pengendalian hama terpadu dan apa itu prinsip pengendalian hama terpadu jadi tiga itu harus kalian jawab dan waktunya kita diskusi silahkan buka zoom kalian ya kita akan diskusi tanya jawab dan saya akan nanya kalian satu persatu ya persiapkan diri dengan baik jika ada apa yang belajar dengan saya oke sekian untuk hari ini semoga ilmunya bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh